Intro Assalamualaikum pemirsa anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Restu Landari Pemirsa bekas Kadif Propang Polri, Irjen Pol Verdi Sambo Hari ini menjalani sidang dugaan pelanggaran etik profesi Polri dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriensa Yosua Huta Barat Sidang kode etik yang digelar secara tertutup itu langsung menjatuhkan fonis apakah Sambo masih layak menjadi anggota Polri atau tidak Sidang kode etik profesi digelar di gedung Transnational Crime Center Mabes Polri Sidang yang berlangsung secara tertutup itu dipimpin Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komisaris Jenderal Ahmad Doviri Sidang menghadirkan bekas Kadif Propang Polri, Irjen Pol Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriensa Yosua Huta Barat Sambo hadir dengan menggunakan pakaian seragam kepolisian lengkap Persidangan yang disiarkan langsung dari kanal Youtube Polri TV Radio Tanpa Suara itu juga akan menghadirkan sejumlah saksi Sidang kode etik itu digelar untuk memutuskan kode etik apa yang dilanggar dan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap Verdi Sambo atas pidana yang dilakukan terkait pembunuhan Brigadir Yosua Apakah Sambo masih layak menjadi anggota Polri atau tidak Putusan sidang kode etik nantinya akan digelar secara terbuka untuk wartawan Pemirsa demikian topik terkini Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin Saya Restulandari, Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton